Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Berjumpa kembali di channel Bayu Webmob Nah pernah gak sih kawan-kawan ketika membuka file Kemudian tidak sengaja menghapus file tersebut Nah kemudian kawan-kawan langsung panik Nah bagaimana sih cara agar mengembalikan data atau file yang sudah dihapus di komputer Nah mungkin ada sebagian dari kawan-kawan yang sudah tahu tentang hal ini Nah tapi saya sengaja membuatkannya untuk yang belum tahu Karena pasti kawan-kawan akan panik Oke langsung saja kita mulai ini dia caranya Nah saya akan memberi contoh menghapus file ini Kita delete Nah otomatis file-nya akan hilang Nah caranya adalah silakan kawan-kawan cari recycle bin Biasanya recycle bin itu ada di desktop disini Tinggal kawan-kawan klik Nah disini ada file yang sudah terhapus tadi Bagaimana cara mengembalikannya Tinggal kawan-kawan klik kanan Kemudian pilih restore Nah jadi setiap file atau data yang dihapus pada komputer kita Akan masuk ke tempat sampah terlebih dahulu Yaitu recycle bin Nah jika kita menghapusnya di recycle bin Disini barulah sampah tersebut akan terhapus permanen Jadi cara mengembalikannya adalah dengan cara buka recycle bin Kemudian pilih file yang ingin dikembalikan Kemudian klik kanan dan pilih restore Nah kita lihat lagi di local disk e Nah file yang sudah terhapus Langsung ada lagi ya Nah berbeda halnya ketika kita menghapusnya Dengan cara menekan shift delete Maka file tersebut akan terhapus permanen Tanpa masuk ke recycle bin Oke kita akan coba yang ini Kemudian tekan shift dan delete Nah disini akan ada dialog bar Are you sure that you want to permanently delete this file? Apakah kamu yakin ingin menghapus file ini secara permanen? Nah jika tekan yes Maka file tersebut akan langsung hilang Tanpa masuk recycle bin Jadi tidak bisa dikembalikan Jadi kalau kawan-kawan menghapusnya seperti biasa Dengan cara seperti tadi Misal satu lagi ya Yang ini kita hapus Nah terhapus Di local disk e sudah tidak ada Kita buka recycle bin Nah disini akan ada file yang terhapus tadi Cara mengembalikannya adalah Klik kanan Kemudian pilih restore Nah maka filenya akan ada lagi Di local disk e Oke jangan lupa juga Tonton video setelah layar akhir Berikut ini Demikian video kali ini Semoga sedikit bermanfaat Buat kawan-kawan yang belum tahu Jangan lupa like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax